Di pimpin Kapolres AKBP Kristanto Yoko Darmawan, Polres Pemalang melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Keselamatan Lalu Lintas Candi 2019. Apel diikuti oleh Jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Pemalang, Anggota Kodim 0711 Pemalang, dan Jajaran Dinas Perhubungan. Operasi Keselamatan Satuan Lalu Lintas Candi 2019 akan dilaksanakan selama 14 hari dimulai sejak 29 April. Hal tersebut sebagai upaya kepolisian dalam menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas. Menurunkan angka korban kecelakaan lalu lintas, serta terbentuknya budaya tertib lalu lintas berdasar kesadaran masyarakat. Dalam operasi tersebut, sasaran utamanya adalah pelanggaran-pelanggaran utama dalam penyebab kecelakaan lalu lintas, seperti tidak mengenakan safety belt, menaikkan dan menurunkan penumpang di jalan tol, mengendari dalam kondisi mabuk, mengendari di bawah umur, kendaraan melebihi batas kecepatan, melintas di bawah jalan, serta melawan arus. Di Pemalang, titik operasi akan ditempatkan di sepanjang Jalan Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, Jalan R.E. Marta Dinata, dan Jalan Pemuda. Prioritas operasi pada kegiatan pre-MTV, yaitu pendidikan dan penyuluhan, penegakan atau preventif berupa penjagaan dan patroli, serta penindakan dengan belangkut tindakan sempatik. Tentunya dalam operasi ini kita memiliki target dan sasaran. Yang kita inginkan adalah dengan adanya di gelarnya operasi keselamatan ini, masyarakat tergugah hatinya untuk ikut bersama kami seperti berlau lintas. Bagaimana merubah mindset bahwa keselamatan itu nomor satu dan berasal dari pribadi masing-masing. Sehingga tidak adanya atau tidak terjadinya lagi kecelakaan utamanya yang melibatkan usia di bawah. Target dari operasi ini menurunnya angka kecelakaan dan meningkatnya kesadaran untuk tertib berlalu lintas. Hari Himawan, Kompas TV, Pemalam.